Al-Quran Al-Quran Al-Karim Bagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Al-Karim Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya Tidak ada beras di Medina Tidak ada beras di Mekah Tapi Islam datang untuk alam semesta ini Ada koidah-koidah umum Yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim Nabi datang Menghalalkan yang baik-baik Baik halal Dan mengharamkan yang buruk-buruk Sampai dikatakan yang buruk itu adalah Yang membahayakan Semua yang membahayakan itu haram Dan ada sebuah koidah Sabda Nabi SAW Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri Dan kita tidak boleh membahayakan orang lain Tidak boleh Rokok itu membahayakan diri sendiri atau tidak? Membahayakan Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan Maka kalau ada orang mengatakan rokok Tapi Ustadz masih ada manfaatnya Adakah bapak yang habis makan Ngerokok sama anaknya, sama istrinya? Anaknya dikasih ini, ini baik ini Cos Anak Bagus coba Anaknya suruh Tidak ada Bapak jangan ngerokok Bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok Ngomong sama istrinya jangan ngerokok Lalu dia ngerokok Lalu mengatakan makruh Loh kalau makruh kenapa? Anaknya tidak diajak ngerokok Engkau tahu bahaya ini Maka tolonglah Yang masih mengatakan makruh Belajar lagi Tentang rokok Manfaat dan bahayanya Wakaloo Semihna Wahapahah Nah Terima kasih